Itu tadi saudara beberapa poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa kuat ma'aruf yang pada pekan lalu JPU menjawab mereka menolak semua nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan kuasa hukum dari kuat ma'aruf. Nah beberapa poin ini menyebutkan bahwa sebenarnya nota ataupun kuat ma'aruf ini mengetahui rencana dari pembunuhan Brigadir Yosua. Ada beberapa hal yang menurut JPU tidak masuk akal dari cerita yang disampaikan oleh kuat ma'aruf sepanjang persidangan saudara. Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang kita langsung menuju ke ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan sidang duplik untuk terdakwa kuat ma'aruf. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa kuat ma'aruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini adalah agenda sidangnya mendengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa atas replik dari penuntut umum. Sudah siap penasihat hukum? Sudah siap ya. Terdakwa kuat ma'aruf sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim sudah lah jaksa penuntut umum. Duplik kali ini atas nama terdakwa kuat ma'aruf kami pilih judul Canstrap Soldersuit, tiada pidana tanpa kesalahan. Duplik atas replik penuntut umum tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat yang tak terhingga dan tiada putus-putusnya kepada kita semua. Selanjutnya, kami tim penasehat hukum terdakwa kuat ma'aruf menyampaikan ucapan keterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum untuk mengajukan duplik atas replik dari penuntut umum. Bahwa ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada penuntut umum yang telah bekerja secara profesional selama proses persidangan perkara ini dan dengan keras mempertahankan dakwaan dan tuntutannya melalui replik yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Bahwa walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan pendapat dan penilaian terkait dengan fakta persidangan, hal ini adalah sesuatu yang wajar mengingat posisi kami selaku penasehat hukum dan posisi penuntut umum, namun hal ini dalam rangka mencari kebenaran material dengan tetap memperhatikan koridor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu, perkenankan kami tim penasehat hukum terdakwa kuat ma'ruf untuk mengajukan tanggapan atas replik penuntut umum yang telah diajukan dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Bahwa setelah tim penasehat hukum mempelajari dan menganalisa secara seksama seluruh dalil penuntut umum dalam repliknya, sesungguhnya semakin menunjukkan keyakinan kami bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan fakta hukum dan alat bukti yang tertelungkap dalam persidangan mengenai keterlibatan dan peran terdakwa dalam peristiwa penembakan korban di rumah durian 346 sejak keberangkatan terdakwa dari Magelang menuju rumah saguling dan dari rumah saguling menuju rumah durian 346 hingga terjadinya peristiwa penembakan. Bahwa seluruh dalil penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, indikasi tidak berdasar dan imajinatif penuntut umum yang sangat disayangkan digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan nasib terdakwa dalam perkara akwo. Memperhatikan replik penuntut umum yang tidak beranjak dari pendiriannya dalam surat dakwaan dan tuntutannya serta tidak mau mencermati dan memahami fakta dari hasil persidangan dan pemiksaan saksi-saksi di bawah sumpah yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini. Bahwa sikap yang demikian tentunya sangat disesalkan. Karena ternyata apa yang telah dituangkan dalam perkara-perkara itu juga yang menjadi ilujukan dasar tentutan dadawan perkara ini yang dipertahankan secara kuku di muka persidangan yang terbuka untuk umum ini. Bahwa tentu terdapat suasana yang berbeda di antara pemeriksaan di muka atau tempatnya di ruang penyidik dengan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Karena pemeriksaan di muka persidangan pengadilan ini sifatnya terbuka untuk umum dan diliput secara luas oleh media masa dan siapapun dapat mengikutinya. Sedangkan pemeriksaan di muka penyidik adalah pemeriksaan yang sangat tertutup dimana hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan termasuk tim penasihat kukum yang juga hanya bersifat pasif sebagai pendengar. Keterangan yang diperlukan di muka penyidik umumnya lebih bersifat tekanan mental dan menggiling saksi dan tersangka ke suatu arah yang dikehendaki oleh penyidik. Sementara keterangan di muka persidangan pengadilan lebih komprehensif dan bebas dari perasaan tertekan sehingga lebih objektif dan dengan mudah ditelah mana kesaksian yang kredibel dan mana yang tidak termasuk apakah saksi dan alat bukti itu cukup menurut KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti dan atau keterangan saksi yang bersesuaian dan saling mendukung. Bahwa oleh karenanya pada kesempatan di muka persidangan pengadilan lah harapan satu-satunya bagi terdakwa untuk mendapatkan kesempatan yang luas tanpa adanya tekanan demi keadilan bagi dirinya. Karena terbukti bahwa fakta persidangan telah mengungkap dan menyingkap dengan sangat terang peran masing-masing saksi maupun terdakwa yang sama sekali tidak membuktikan perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penentu umum kepada terdakwa kuat ma'ruf. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, fakta hukum dari mana yang diakini oleh penentu umum yang dianggap benar dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa kuat ma'ruf terbukti. Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara penentu umum serta pengunjung sidang yang kami mulaiakan, setelah tim penasihat hukum terdakwa membaca dan mencermati replik dari penentu umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti telah melanggar pasal 340 KUAP Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUAP, maka dengan ini kami menyatakan tidak sependapat dengan analisa fakta dan analisa yuridis dalam replik penentu umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2023 kecuali yang diakui secara tegas oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan atau dasar pertimbangan sebagai berikut. Bantahan atas analisa fakta dalam replik penentu umum. Perihal tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban nofriansa Joshua Hutabarat hanya imajinasi penentu umum. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa kuat ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penentu umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa urayan mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban sudah jelas dan lengkap. Justru terlihat menurut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan. Pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut. Hal layak yang menyaksikan persidangan pun menjadi saksi atas hal ini. Lalu pertanyaan kami, dari mana penentu umum mengambilnya? Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan Ibu harus lapor Bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga bukanlah pernyataan yang mengindikasikan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan sebagaimana dalil penentu umum. Akan tetapi pernyataan tersebut merupakan reaksi spontan dan natural dari terdakwa yang merasa adanya suatu perbuatan daripada korban yang telah membuat saksi Putri Candrawati mengalami kekerasan yang dilakukan oleh korban. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati bahwa korban telah berbuat sadis kepada Putri Candrawati. Oleh karena itu terbukti dan jelas dan terang bahwa dalil penentu umum mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban merupakan imajinasi penentu umum layaknya seperti muncul sebuah novel. Dua, perihal terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa terkait dengan tidak adanya motif pribadi terdakwa sudah dengan eksplisit telah diakui oleh penentu umum dalam repliknya. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar menginginkan kematian korban. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Daden Mipta Hulhak dibawa sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah durian 3 nomor 46 semua ADC dan ART termasuk korban terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Maglam. Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban. Bahwa selanjutnya kami perlu menanggapi jalil penentu umum dalam repliknya pada halaman 4 yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal tingkat kepatuhan yang tinggi serta tidak mampu menjadi pengkhianat sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Bahwa dalil penentu umum ini kemudian dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang tetap ada skenario tembak-penembak sehingga disimpulkan oleh penentu umum bahwa terdakwa hanya mengikuti kendak jahat dari pelaku lain. Bahwa dalil ini jelas kabur dan tidak mendasar karena secara nyata sudah terungkap di dalam persidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui rencana penembakan terhadap korban di rumah durian 3 nomor 46 dan keterangan terdakwa mengenai skenario tembak-penembak baru diketahui terdakwa pada saat pemeriksaan di Biro Propos Mablus Polri bukan karena niat terdakwa untuk bekerja sama dengan pelaku lain sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan. Kepatuhan dan sikap loyal terdakwa adalah hal yang normal dan wajar karena terdakwa bekerja namun tidak dapat langsung diartikan dan disimpulkan terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kamu hormati pengunjung sidang yang terhormat Tiga, terdakwa kuat ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yusua Utabarat yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo bahwa terkait dengan tidak didalilkan oleh penuntut umum perial pengamanan senjata yang dilakukan saksi Riki Rizal Wibowo yang tidak diketahui oleh terdakwa perlu kami tegaskan hal ini untuk memberikan gambaran dan atau bantahan dakwaan penuntut umum yang menegaskan bahwa terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Durian 3 No. 46 karena terbukti di persidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui sejak awal akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Durian 3 No. 46 hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 30 November 2022 yang menyatakan bahwa saat piket selain senjata tersebut ada senjata Lars Panjang dan 6 Sire MCS yang menempel di mobil saksi Verdi Sambo sedangkan senjata Lars Panjang Stire menempel di mobil saksi Putri Candrawati saksi tidak mengetahui apabila ada peraturan jika di mobil pejabat harus ada senjata Lars Panjang namun pengentuan saksi memang seperti itu hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Azhan Romer dalam persidangan di bawah sumpah pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa selain senjata yang standby di tubuh masing-masing Ajudan Ajudan tidak memegang senjata Lars Pendek lainnya kecuali senjata Lars Panjang yang disediakan di mobil bahwa penggunaan senjata Lars Panjang menjadi tanggung jawab Ajudan yang sedang bertugas atau piket dan siapapun yang naik piket Ajudan dan ADC akan menempatkan senjata Stire Oak di bawah kursi di samping pengumudi oleh karenanya keliru jika penentut umum menyebut bahwa Stire Oak adalah milik korban Sebagai seorang sipil, supir yang merangkap sebagai asisten rumah tangga terdakwa tidak mengetahui prosedur ini dan tidak tahu menahu mengenai penempatan senjata dan lainnya bahwa terdakwa baru mengetahui keberadaan senjata Stire Oak pada saat di rest area ketika posisi terdakwa digantikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pengemudi dan bukan berarti terdakwa sejak awal mengetahui adanya pengamanan senjata tersebut Empat, terdakwa kuat makruf tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdisambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga ke rumah Saguling bahwa dalil penentut umum yang menghubungkan komunikasi antara saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 dengan turut sertanya terdakwa berangkat dari Magelang ke Jakarta Kemudian dianggap sebagai bagian dari perencanaan sangatlah sumir karena dalil tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi dan imajinasi dari penentut umum oleh karena itu haruslah ditolak Menjadi fakta persidangan Saksi Ferdisambo menerangkan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut bahwa saat perjalanan di Magelang saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa kuat ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa kuat ma'ruf Hal ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke rumah Saguling sangat kaku dan diam tidak ada pembicaraan Lima Terdakwa kuat ma'ruf tidak pernah bertemu saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Utabarat Penuntut umum mengasumsikan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling Dalam durasi 3 menit tersebut dianggap cukup bagi saksi Ferdisambo untuk mengarahkan terdakwa guna mempersiapkan merampas nyawa korban Bahwa sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan berdasarkan bukti rekaman CCTV rumah Saguling sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat terdakwa dan saksi Putri Candrawakti naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift 3 menit kemudian pada waktu rekaman CCTV menunjukkan pukul 15.03 waktu Indonesia Barat terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift sehingga berdasarkan interval waktu rekaman CCTV tersebut jelas menunjukkan bahwa waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1 bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang lebih 3 menit itu sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga tanpa lat bukti yang cukup membuktikan terdakwa mengetahui perencanaan dari saksi Ferdisambo sedangkan fakta lain terungkap saksi Ferdisambo baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh saksi Putri Candrawakti setelah saksi Putri Candrawakti bercerita selamat menikmati